Intro Pemirsa kasus meninggal akibat COVID-19 masih terjadi di Bali. Hari ini sebanyak 5 pasien COVID-19 dilaporkan meninggal. Selain itu sebanyak 105 tambahan kasus baru juga dilaporkan serta 120 pasien dinyatakan telah sembuh dari penyakit ini. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Pertepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, kelima pasien meninggal berasal dari tiga kebupaten, yakni Denpasar melaporkan tiga pasien meninggal, serta Gianyar dan Buleleng sama-sama melaporkan satu pasien meninggal. Secara total pasien meninggal hingga hari ini mencapai 306 orang, atau 3,17 persen dari total yang ditangani. Selain kasus kematian, tambahan kasus baru juga cukup tinggi pada hari ini. Sebanyak 105 tambahan pasien COVID-19 baru. 33 diantaranya berasal dari Denpasar. Disusul 20 pasien berasal dari Gianyar, 17 pasien baru asal Badung, Jembrano, dan Buleleng masing-masing melaporkan 9 pasien baru. Tabanan dan Bangli sama-sama melaporkan 5 pasien baru, Lungkung 3 pasien baru, serta Karangasem. Kabupaten lainnya dan warga negara asing melaporkan tambahan 1 pasien baru. Total pasien COVID yang ditangani Provinsi Bali hingga hari ini yang didominasi transmisi lokal berjumlah 9.259, PPLN WNA 8 orang, PPLN WNI sebanyak 297 orang, serta PPDN sebanyak 88 pasien. Sementara tambahan pasien sembuh pada hari ini sebanyak 120, dan jumlah terbanyak disumbangkan ke Bupaten Badung, dengan laporan 48 pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Posisi kedua ditempati Denpasar dengan tambahan 29 pasien sembuh, Disusul Giyanyar dengan 11 pasien sembuh, Tabanan dan Kelungkung sama-sama melaporkan 9 pasien sembuh, Buleleng 8 pasien sembuh, serta Bangli dan Karangasem sama-sama melaporkan 3 pasien sembuh. Hanya Jemberano yang hari ini tidak melaporkan pasien sembuh. Hingga hari ini laporan pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 8.192 orang, atau 84,87 persen. Sedangkan kasus aktif yang masih dalam perawatan sebanyak 1.152 atau 11. Sedangkan kasus aktif yang masih dalam perawatan sebanyak 1.153, pasien yang masih COVID-19 ini dirawat di 17 rumah sakit, dan di karantina di sejumlah wilayah di Bali. Untuk menjegah peredaran COVID-19, ingat pesan ibu dengan selalu terapkan 3M, yakni wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Bali bangkit. Bali era baru, Indonesia maju. Wartawan Bali POS melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.